Oke, kembali lagi bersama kita berdua Saya disini Dan saya Giza Kali ini kita kembali makan-makan lagi ya bro Udah lama banget kayaknya ya Yoi Dan masih makan-makan ramen lagi Kali ini kita ada di Jogja Di daerah Semangki Apa? Daerah Semangki Nah, daerah Semangki Jadi itu dekatnya Goramong Roko Tadi kita mau masuk ke sini itu bener-bener Jalannya masuk banget Jalan kecil lah ya Masuk banget Oke ya, ini Jadi sekarang kita ada di dalam toko-nya ya Masuk enak Nikiru ramin Nikiru artinya apa? Nikiru Aku katanya Nikiru Nikiru lari Lari Dilihat Dilihat menunya deh Menunya Ya, ini Ada kari ramen Miso ramen Kari, miso, daun buri Dry Jadi cuma 4 Ada 4 varian makanan sih Lainnya itu ya Nanti tambahnya topping-toppingnya aja ya Oh iya topping Menunya banyak Tapi dia aslinya ya Basicnya ya Brodnya miso Brodnya miso, kari Dan kayak gitu lah Yaudah Dan ada 2 opsi Jumbo dan Regular ya Regular Mangkuknya ya Langsung aja pesen Langsung aja lah ya Kita pesen semuanya Tapi yang basic-basic aja Jadi kan Kalau yang Bawah-bawahnya kan itu cuma Tambahan topping Cuman topping lah ya Yaudah kita langsung pesen aja Kita pesen 3 Perbedaan mangkuknya bisa dilihat Ini Ini yang jumbo Ini yang Regular Bisa dilihat Yang Sama apa ya Toppingnya Ini ya Basic ramen ya Basic banget Udah telur setelah Telurnya mantep coy Wah telurnya Pasti setengah mantep gitu Yang miso dulu aja Oke Oke Kayak Aku kayak Misonya Bukan miso yang familiar Kita yang biasa rasain deh Gimana ya Ini Ini apa enak Tapi enak Dia enggak begitu Kental banget Rasanya Kuahnya enggak begitu Kental Enggak begitu Kental Dia Ya light lah ya Light dan Light yang Miso Rasanya gimana ya Kayak Tauco Iya tauco Kedulai Kedulai Sebentar Sekarang lagi deh Enak tuh Gurih 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 Bukan Bukan manis Gurih Oke next Kita coba yang Kare-kare Ini enak Coba Kayak kare mie Instant Belum Enggak Ini tebel sih kare Tapi bukan Tapi dia enggak Creamy Enggak Dia masih tetap Masih 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 Cair Tapi enak Tapi Enak Masih 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 Kita coba Mie Selanjutnya Kita coba Satu Mangkok Sendiri Sendiri Sampai Sekarang Esok Medium Had Sisi Kalau Medium Aku Medium Jadi Beda Kita Beda Medium Ke Soft Sampai Di Tengah Tengah Yang Enak Nah aku seneng mie nya juga sih Udah mendekati lodok itu, tapi belum Belum Kita lihat yang dry ya, biasanya kalau yang dry itu Dia ditepan Dia kayak ditepan, tapi ini Tapi kayaknya nggak ditepan mbak Iya makanya, kita kan kadang nyoba yang dry, dia ditepan Dry itu, nah ini kayaknya cuma rebusan gitu ya Jadi dia kayak direbus, terus di... Ya ini Udah di... apa? Didangin Yang dry ramen itu nggak diberi keterangan Nggak apa Ramen apa Ini dia, lebih kemanis Yang jelas manis Iya manis Masak kemanisnya Apa ini ya? Ya kayak kecap ayam gitu bro Yang jelas dia nggak ditepan Nggak, nggak ditepan Jadi dia kayaknya cuma apa... Ya apa... Ramen nya direbus, ditiriskan Dikasih bumbu, terus di... Dimix gitu ya Dan... Tapi so far mantep sih Aku seneng... Sambet bumbunya Ini kan? Sambelnya, oh iya ini sambelnya Jadi ada dua opsi Kalau mau pedes Pertama bisa dimix, bisa dicampur Yang kedua bisa kayak gini Ada level 0-10 Ini enak Tapi... Ini rasanya rasa apa ya? Tapi pedes Aku nggak... Ini manis bro Manis tapi terus... After taste nya After taste nya pedes Mungkin ini... After taste nya pedes Mungkin ini apa? Karena apa ya? Merica mungkin ya? Mericu Dia manis, terus after taste nya pedes Di lidah belakang Berarti merica Merica Berarti merica Tapi aku... Di dalem Aku kurang kerasa masalahnya Anjir, masalah Dari ketiga ini aku... Mending dry Aku nggak tau kenapa Ini ada dulu antara... Kalau ramen ya Kalau nggak miso Soyu Mantep, ini mantep-mantep semua Ini mantep ya Aku... No complain No complain Mee nya pas Telur nya juga serius Telur nya perfect banget loh Untuk... Rp20.000 Rp15.000 Rp15.000 Yang kecil Yang besar Rp20.000 Dan... Mantep sih Dan telur nya serius Ini setengah mateng nya mantep banget Jadi kalau misalnya Apa... Yang di... Rendem sama soyu itu Disini coklat Di samping Di ujung telur nya itu coklat Di ujung telur nya itu coklat Ya... Mau tanya itu Telur nya direndem ini ya Pakai soyu itu ya Iya kan Dan setengah mateng ya Oh... Aduh... Hehehehe Beneran direndem soyu Setengah mateng Mantep telur nya Serius Tapi kita lagi notice Maksudnya Yang kemarin-kemarin Nggak notice Mungkin telur nya Sudah kayak telur yang Di restoran Ramen Magal Tapi ini Kita langsung notice ya Iya... Anggung sih Tapi emang Oke kita coba Langsung Agak manis kan telur nya Telur nya emang manis Emang gitu koh Enggak Enggak Yang ini ya Makanya itu Kuning nya manis yuk Ramen itu ada 4 jenis Kuah Berut Berut itu ada 4 jenis Jio Jio Jadi cuma uyah Cuma garam Jadi bening Yang kedua soyu Soyu Tapi kita pastikan jelas Kalau miso ya miso Jadi kayak itaujo lah ya Bahasanya Indonesia nya yang gampang lah Yang keempat Sebenernya bukan kari Ini Konkotsu Babi Tapi itu emang basic 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 kuah ramen yang ada di Jepang pada umumnya Untuk porsi Untuk porsi Untuk yang 20 ribu Serius aku Besar ya Besar Kenyang lah Kenyang lah Misalnya porsi 20 ribu Enggak Enggak Kenyang banget Tapi kalau emang mau yang jumbo lagi Sudah pernah kita review ya Yang di Contong catur Itu Sukhoi ramen Kalau itu over sih Oke itu aja Review ramen di Nikiru ini Nikiru Worth it banget Aku recommended Yang ini Kalau aku miso Suka sih Tapi emang ini recommended Serius Sumpah enak Basic aja enak Basic aja enak Oh iya Saran kita kalau misalnya mau kesini Mending bawa motor aja sih Kalau bawa mobil mungkin agak susah Walaunya masuk kampung Di Google Map adalah ya Ada Oke gitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 bye